Halo Sobat Wasilah, gimana nih kabarnya? Kalau mahasiswa semester 2 dan 4 kayaknya udah lebih rileks ya setelah ujian final ini. Beda nih sama mahasiswa semester 6 yang hari ini sudah memasuki pembekalan hari ke-3. Dan uniknya hari ini peserta pembekalan itu mencapai 2.500an mahasiswa. Sampai-sampai harus pakai 2 gedung sekaligus yaitu di Auditorium dan Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penasaran? Yuk ikut saya untuk cek seberapa excited peserta KKN gelombang pertama ini. Perkenalkan nama saya Maudi dari Jurusan Ilmu Politik. Nama saya Ikram Idris, biasa dipanggil Ikram. Saya dari Program Studi Ilmu Hadis. Saya Anissa Inka Samudera dari Jurusan Farmasi. Saya Nurah Midewi dari Farmasi. Seru sih karena bisa bertemu teman-teman baru terus dapat materi juga. Ya seru kak. Saya rasa cukup menarik karena saya melihat bahwa hal-hal yang kemudian dibawakan, hal-hal yang kemudian dijelaskan. Kemudian ada permainan-permainan seru, kemudian kebebasan berbicara itu saya rasa cukup menarik bagi saya. Kesan pertama saya, apalagi untuk hari pertama ya, itu sangat luar biasa. Sangat asik dan kita juga bisa kenal-kenal dari berbagai jurusan, berbagai fakultas. Bahkan saya juga menemukan teman-teman lain di SMA sebelumnya. Dan saya ketemu lagi di pembekalan angkatan 75 ini. Angka 9 deh. Di hari ketiga ini. Masih semangat sih, 8 lah. Bukitnya kita datang secepat ini. 9 lah dari 10, lumayan. Kalau soal persiapan sih sebenarnya belum ada ya. Tapi karena kita juga belum tahu seperti apa lingkungannya nanti, lokasinya seperti apa, budayanya seperti apa, kita belum tahu. Tapi kalau mungkin rencana-rencana bakal nanti akan disusun secepatnya. Persiapan KKN bisa di-ret juga. Saya dari 1 sampai 10 masih di angka 7 sih, masih proses. Kalau persiapan belum sih. Mungkin baru kayak sediakan cover atau baju-baju berapa. Mungkin untuk cepat. Amin. Ya mungkin itu juga. Sebenarnya banyak pertimbangan ya. Pertama, dari arahan orang tua juga lebih cepat lebih baik. Alasan kedua, karena maunya sih setelah KKN baru lanjutkan. Kerjakan skripsinya. Saya punya target sebenarnya. Saya punya target. Saya ingin melanjutkan S2. Saya tidak mau lama-lama tuh. Jadi saya ada tujuan. Ya, itu sih. Sebenarnya alasan dibalik. Kenapa saya lebih memilih gelombang 1. Nah, Sobat Wasilah, itulah tadi hasil tanya-tanya kita terhadap peserta KKN gelombang pertama ini. Dan rata-rata jawabannya itu sangat-sangat excited. Menarik ya. Jangan lupa pantau terus konten Foxpop dari Wasilah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.